Halo co-friends, untuk menjawab soal ini, maka kita perlu mengingat kembali materi pengurangan fungsi, di mana pada soal kita diminta mencari nilai dari gx. Ada pun ketentuannya bahwa pengurangan fungsi atau dalam kurung f dikurangi g tutup kurung x, itu akan senilai dengan fx dikurangi gx. Nah, diketahui pada pengurangan fungsi bernilai 4x ditambah 1, maka dapat kita tuliskan 4x ditambah 1, sama dengan fx-nya kita ketahui nilainya adalah x² ditambah 3x dikurangi 5. Dapat kita tuliskan x² ditambah 3x dikurangi 5, dikurangi dengan gx. Nah, untuk mencari nilai gx, maka kita pindah ruaskan terlebih dahulu nilai gx-nya ke ruas kiri, sehingga bentuknya menjadi positif. Lalu, untuk 4x ditambah 1, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga tandanya nanti akan berubah. Sehingga bentuk gx-nya menjadi x² ditambah 3x dikurangi 5, kemudian 4x-nya positif, maka jadi dikurangi 4x, kemudian ditambah 1 menjadi dikurangi 1. Maka gx-nya bernilai x², nah kemudian di sini diketahui 3x dikurangi 4x, sehingga nilainya menjadi negatif x. Kemudian negatif 5 dikurangi 1, nilainya adalah negatif 6, sehingga nilai gx-nya adalah x² dikurangi x dikurangi 6. Jawaban ini dapat kita temui pada pilihan yang A. Demikian pembahasan soal ini, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.